Halo selamat malam selamat berjumpa lagi dengan channel Daryo Jal apa kabar semuanya semoga masih dalam keadaan sehat ya oke ketemu lagi dengan saya Yudi yang akan membagikan diari nge-grabnya hari ini tanggal 29 ya hari Jumat ya sebentar lagi lebaran ya makin cepat oke hari ini saya seperti biasa lagi ngejar THR dari Gleb yang biasa gak suka main semuanya jadi suka jam berapa nih jam 9.53 isi bensin dulu ya 20.000 ya ya jam 10 sebenarnya ini dapat semuanya jam 9 cuma ada pekerjaan rumah dulu jadi baru keluar jam 10 udah isi bensin gitu ya ngertanya ke daerah pasar minggu dekat rumah ortu ini barang pertama ya lumayan gede lah ya barang kedua lumayan kecil barang ketiga kecil barang keempat lumayan gede ini tujuan terakhir pula ya untungnya barang selanjutnya ya lumayan dan barang selanjutnya ya lumayan juga kecil ya barang ke ini apa lumayan gede ini apa ikan itu loh yang jualan ikan tenggiri apa di BSD ini terkenal kali nih terus ada capnya kalau ada capnya gini berarti dapat parkir gratis kalau gak ada capnya minta ke konsumen ya jam 11.14 selesai ya sekitar sejaman lah ya ngumpulin barangnya tujuh barang dan ini posisinya di BSD ya yang kecil-kecil dimasukin kresek yang gede ya kita ikat di belakang tadinya yang pertama yang kita dapatkan kardus ini kan yang terakhir nih si ikan tenggiri ini jadi saya bongkar lagi kardusnya saya ikat lagi supaya pas cocok ya memang harus ya ini salah satu keiniannya itu apa ya sibuk di awal harus hubungi peranggan harus ngikat harus cek cross cek itu alamatnya udah sesuai dengan titiknya belum jangan nanti titiknya dimonas alamatnya di Bekasi gitu ya tapi kalau udah kita selesai kita enak ngejalaninnya tinggal jalan aja sambil lihat-lihat pemandangan gitu tau-tau udah dapat ya 100 ribu sama ada yang ngasih tipnya 10 ribu ini sebenernya dari 2 kali semuanya tipnya 10 ribu cuman saya satuin aja jam 2 ya sekitar jam 2 tadi dapat orderan jam 10 ya 4 jam sebenernya 4 jam 100 lebih ya lumayan lah dari sana jam 2 gak begitu lama langsung dikasih lagi ya dan saya gak mau terulang kemarin ya sekarang kita manualkan karena begitu dapat orderan kita bisa lihat apakah itu same day atau express saya tidak mau terulang lagi ke kemarinnya dan akhirnya dikasih same day juga ya ke utara ini apa ya butter wheat apa butter wheat ya bittersweet ngantri itu yang main food ya untungnya saya cepat ya padahal ngambil makanan dia-dia juga cuman dia pake same day entah lah apa yang dipikirkannya apa itu gak meleleh itu dalam kresek saya itu gak tahu lah pokoknya saya tugasnya ngantar ya barang kedua lumayan kecil lumayan kecil lumayan kecil nah disini macet ya sekitar apa nih ya jalan condet atau apa lupa saya ya doakan lah saya dapat rencengi ya biar bisa beli kamera action itu loh padahal kalau ada kamera action itu wah pasti menarik ya karena tadi saya masuk ganggang di mana tuh Jakarta Utara wah cocok kayak gitu terus masuk ke sini ya Kalibata ya yang terkenal banyak kasus nih kebetulan disini agak males juga masuk ke sini karena ya gitulah harus nunggu orang turun gitu kan terus parkir siapa yang bayar terus masanya disini parkir gak tunai non-tunai disini jadi untung aja tadi saya parkirnya di pinggir jalan ya 2000 sekalian bilang ke tukang parkir masnya nitip ya gitu kan enak kan kalau ini kalau saya masukin nanti mungkin udahlah gak ada yang liatin barang saya terus keluarnya saya lihat ngantri udahlah non-tunai ngantri pula keluarnya wah semakin lama saya dibanding 2000 yang saya keluarin itu parkir di jalan itu itu sangat berarti sekali waktu yang terbuang kalau kita ngantri ini dia barangnya lumayan kecil nah ini lumayan gede tapi masih bisa dimasukin di tengah ya lumayan kecil nah akhirnya selesai jam berapa jam 4 agak lama ya dari jam 2 sampai jam 4 itu berapa ya 2 jam ya kalau tadi sejam karena apa ya karena ya jauh-jauh kali ya karena bukan tempat saya juga ya ini dia cuman cukup ya di depannya gak ada yang gede-gede jam setengah 7 selesai ya berapa jam lagi itu 4 2 jam setengah ya setengah 7 selesai nah di tepi laut ya apartemennya ya saya foto aja tuh kalau sore nih bagus pemandangannya nih oke ini posisi pulang ya berapa kilometer 30 jadi selama saya pulang itu saya pertama-tama saya nyalain grab ya saya pindahkan grab express saya arahin ke rumah malah dikasih yang pendek-pendek itu yang 15 ribu saya lewatin lah 20 ribu, 10 ribu wah saya pengennya yang setidaknya yang udah setengah perjalanan gitu kan 50 ribu ya udahlah kena suspen 5 menit langsung aja saya keluar kemudian saya nyalain si Lala Move wih sebanyak juga tuh ini apa yang kalah tangsel tapi 50 ribuan aduh kacau udah gitu jemputnya jauh-jauh pula tapi hebatnya udah cepat gitu banyak yang ngambilin saya cuman liat dia lewat aja ini pas saya klik udah hilang kan Lala Move gitu kalau ada yang klik langsung hilang kalau gak ada yang klik dia gak akan hilang nungguin aja siapa yang ngambil gitu rebutan jadi saya tadi liat berapa kali ya yang ketangsel itu ada lah 5 orderan gitu ya tapi gak bisa saya dapatkan karena sebagian udah pada hilang terus tapi yang saya liat ada yang misalnya saya lagi disini nih ya disini nanti jemputnya disini jauh wah kacau terus ada yang misalnya saya disini jemputnya disini di Gambir pula kacau tapi itu pun udah hilang juga cepat hilangnya nah yang gak lama itu saya udah nyampe mana ya sudah nyampe ya sekitar sini kali ya disuruh jemput ke penjaringan gitu ya nantarnya ke tangsel lah males cari penyakit nanti kalau dari sana rupanya barangnya gak sesuai juga gitu kan entah disuruh ngambil torrent kali kan report kalau sana masih mending ya yaudah akhirnya kosong lah ya ya gimana lagi tapi ya begitu lah yang penting sudah dapat 200 ribu lebih ya lebihnya untuk bensin lah dan tadi tuh saya lupa ya apa ya dapat bingkisan tadi di sekitar Jalan Gajah Mada dari OJOL komunitas OJOL saya ucapkan terima kasih ya kalau misalnya ada yang nonton nih dia ngasih apa ya tadi kolak ngasih tahu isi sama hand sanitizer nah siapa tau disini nonton gitu terima kasih banyak ya kebetulan sekali jadi gak makan saya kenyang sampai rumah aja istri udah masakin apa makanan gak kemakan saking kenyang apalagi ya mau saya ceritain ya ya itulah lumayan juga saya berhenti-berhenti ini Alhamdulillah selamat sampai rumah dan Alhamdulillah udah 41 berlian ya besok tinggal nyari 9 berlian supaya dapat 50 dan kalau sudah dapat 50 ya sudah Insya Allah dapat THR dari Kep oke itu dia apa ya di hari saya sekarang kita ini ya kalau ini pendapatannya segini 224 belum tadi yang tunai 10.000 dua orderan saja semuanya diangkut kemudian ini lini masanya error masa jauh gini cuma 74 sedangkan tadi yang assembly itu saya lihat masing-masing itu sekitar 50 kiloan tambah tadi pas pulangnya 30 kilo 130 lah jadi saya masukkan di Excel nya 130 kira-kira gak mungkin 74 kilo jadi ininya total orderan 14 ya walaupun si Grab nulisnya 2 orderan tapi itu nanti dihitungnya jadi 14 orderan di data statistik saya kemudian beli bensin tadi sama parkir di jalan bersihnya 212 kotornya 234 oke terima kasih sudah nonton konten saya jangan lupa di share di subscribe di like di komen sampai jumpa di konten saya selanjutnya selamat menikmati